Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Bicak, mengatur, mengurus patah waktanya Usaha wakti, ibu, istri, permaisuri ini Wanita Hari Ini Di zaman morin masih kekakan adanya Dihormati, disayangi Dihormati, disayangi Wanita Hari Ini Kau, kau, maik aku, rupanya Belakang aku, kau rampas suami aku Menapa ini yang terjadi Sakitnya jiwaku merontak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari istrin Selamat tengah hari kepada semua Kita kembali lagi hari istrin ini Untuk menceriakan hari anda Bersama saya, Farin Ahmad Wanita Hari Ini 15 Februari 2021 Bersamaan dengan 3 Rejab Jadi bagi mereka yang mungkin berpuasa sunat pada hari ini Selamat berpuasa dan juga Saya ingin juga memberikan pujian Dan juga kredit kepada semua rakyat Malaysia Yang telah berhujung minggu tempoh hari Meraihkan tahun baru Dengan mengikut SOP yang ketat Tahniah di atas kerja Bersama anda semua Tapi sambil-sambil itu juga Apa kata Kita melihat Sedikit informasi mengenai situasi COVID-19 terkini Untuk memastikan kita terus peka Dengan keadaan Semasa Di mana itulah dia Kes baru 2,464 Kelihatannya Dalam tempoh-tempoh Sejak akhir ini Ianya terkawal Sekitar Statistik yang sebegini Tetapi kita harus Terus berjaga-jaga Dan mengharapkan Ada perubahan positif Terhadap bilangan Ataupun statistik COVID-19 Untuk masa-masa Yang akan datang Dan kes sembuh harian Ini antara yang kita boleh Juga memberikan Tahniah dan juga kredit Kepada para frontliners kita Di mana kes sembuh Harian tertinggi adalah 4,525 Pada 14 Februari Baiklah Wanita hari ini Terus ceria pada hari Senin ini Bukan sahaja dengan saya Berseorangan di studio ini Tetapi bersama dengan Seorang sahabat Pengacara saya pada hari ini Saidatul Nasihah Uyaina Arsyad Silakan Saidatul Wah, wah, wah Sekali dia bagi nama penuh kita pula Cukup bertenaga pembukaan Yang dibuat oleh Fahrin Ahmad Hero Malaya kita Apa yang pasti pada hari Senin ini Kami ada macam-macam perkongsian Yang nak dikongsikan Dengan anda semua Jadi pastikan Anda setia bersama dengan kami Selama satu jam ini Okey, baik Yana ada sesuatu yang nak diwar-warkan kepada anda Berkenaan dengan LactoGrow Hari ini kami nak kongsikan tips nombor 29 Iaitu Main Maze di rumah Okey, jom cipta memori indah Dengan tips oleh Nestle LactoGrow ini Untuk mencirakan keluarga anda Sama-sama Grow Happy Tip inspirasi Grow Happy nombor 29 Adalah Main Maze di rumah Papa sesuatu perkakas yang selamat di rumah Menjadi Maze Ala ambil sofa Bantal dan sebagainya Dan Mama pula Bersama si manja Tag tim melalui Maze Ikut masa Biarkan si manja yang jadi ketua Untuk lihat kepintarannya Menyelesaikan masalah Nak si manja lebih fokus Kenalah berikan perut yang selesa Jawapannya Nestle LactoGrow Dengan probiotik L-Rootery Untuk perut selesa Dan dia pun ceria Dan saya kira ini salah satu tips Yang boleh dijadikan Sebagai ilham dan inspirasi Kepada ibu bapa di luar sana Termasuklah Fahrin Ahmad Selalu main Maze dengan anak tak? Apa dia? Ya sayang Mestilah Dan kalau bersama dengan LactoGrow ini Apa yang selalu kita ingat? Kita grow happy Okey, Yana Kita akan berbicara mengenai topik kita hari ini Topik yang agak panas Yang berlaku dalam masyarakat kita Kadang-kadang di kalangan kawan-kawan Keluarga maupun Dalam dunia perniagaan Baik Jadi sebelum itu juga Kita ingin bersama dengan Pelakon-pelakon hebat Yang ada perkaitan juga dengan topik kita hari ini Yaitu pelakon-pelakon Dari drama Di slot Samarinda Yaitu Takdir yang tertulis Ya, sudah pun terhubung Di talian sekarang Kita bersama dengan Nat Zainal Dan Datin Elvina Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa khabar Juwita dan Ruhila? Kau berbaik Okey, baik Untuk pengetahuan semua juga Esok 16 Februari Merupakan finale Kepada tak ada yang tertulis ini Okey Baik Mungkin Nat dan juga Elvina Boleh kongsikan Bagaimana respon Para peminat drama itu Sehingga ke hari ini Mungkin Elvina dulu Silakan Ok Actually, kita orang sangat happy Sebab daripada first episode Sampailah Sekarang Everyday Trending Without Me So, kita orang happy lah Penonton dapat menerima Drama tak ada yang tertulis ini Dan dapat Dapat sambutan yang luar biasa Sebab Sebenarnya nak tengokkan jalan cerita dia Dah klisye Sebab ramai yang Dah banyak cerita yang pasal rampas-merampas Tapi drama tak ada yang tertulis ini Mungkin Lain daripada yang lain Sampai dapat sambutan yang luar biasa So, itu buatkan Kita satu tim Sangat happy Memang pun Tiap-tiap malam kan Farin Kalau kita tengok Memang trending Dekat Twitter Dengan Encik Salmah Encik Salmah kita pun trending sekali Okey, untuk Nat sendiri Mungkin Nat boleh kongsikan juga Ini bukanlah Lakonan pertama Yang kita melihat Nat Membawakan watak-watak yang sebegini Dan orang semua Memang suka sangat Dengan bakat Lakonan Nat Yang orang kata Memang sangat memberi impak Kepada semua yang menonton Tapi untuk watak juwita Ini kan Nat Mungkin Nat boleh kongsikan juga Bagaimana Nat menjiwai watak ini Supaya Emosi yang disampaikan itu Orang dapat rasa Okey, sebenarnya Dia kena Satu tim itu Memberi Baru kita pun Boleh deliver Kan Jadi, kalau kita Seorang-seorang ada pekerja Benda itu tak akan jadi Saya rasa kudus untuk semua The whole team Yang saya rasa Naskahnya bagus Cara directionnya bagus Jadi, pelakon Kita tahu hala tuju kita Jadi, semua ada peranan Yang masing-masing Itu yang nampakkan Semuanya Memberi All out Dalam cerita ini Tak ada satu Pun watak yang terpinggir Dan saya rasa Rakan lakon banyak Fit saya Jadi, saya rasa lagi Nak all out Dalam tiap scene Macam itu Okey, setakat hari ini Kalau kita tahu Netizen ini kan Antara Kecaman-kecaman Yang pernah kita dengar Mengenai drama ini Dan juga watak-watak anda ini Mungkin Natin Alvinak Silakan Kena kecam teruk Mungkin Sebab memegang watak Sebagai perampas Sebab itu Dia kena Kecam teruk Tapi sebenarnya Kalau fahamkan jalan cerita ini Ruhila bukan perampas Dia hanya Ingin berkongsi Bukan berkongsi suami Bukan berkongsi suami Tetapi berkongsi anak Which is di mana Anak dia yang dia buang Daripada Masa dia meroyan Sebab Masa dia melahir anak tu So, Juita ambil anak tu Sebagai anak angkat Bila dia besar Dia sedar kesalahan dia Dan dia ingin Berkongsi anak Tapi disebabkan Sebab-sebab yang tertentu Sebab itu Dia kena rampas Sebabkan mak dia Hasutan mak dia Maknanya Ruhila ini ada juga Netizen yang menyokong dia Dan faham situasi dia Ada Mestilah ada Ada Tetapi Boleh kira dengan jari Tapi untuk Nat sendiri Bila respon yang dia terima Untuk drama takdir Yang tertulis ini Sangat-sangat meluas Apa perasaan Nat Dan mungkin selepas ini Hala tuju Nat Dari segi lakonan pula Adakah nak membawa Watak-watak yang sebegini lagi Ataupun nak cuba Watak-watak yang Berbeza pula Thank you Soalan tu Saya rasa Untuk sekarang Kita memang sangat Sangat-sangat happy Sebenarnya Tanya sendiri dengan L Kami memang Semua tak expect Dengan cerita ini Diterima macam ini Sebab cerita Genre curang Infideliti ini Dah terlampau banyak Jadi saya pun berharap Sebabkan dah terlampau banyak Saya tak nak lagi Cari watak ini Untuk beberapa jangka masa Kita nak cuba Watak lain Dan mesti ramai pun Tertunggu-tunggu Watak-watak lain oleh Nat dan Dati Alvina Kalau berlakon lawak Pun boleh juga Kepada Dati Alvina Dan juga Nat Esok Merupakan finale Ataupun episod terakhir Untuk takdir Yang tertulis ini Jadi berikan pesanan Berikan harapan anda Kepada para penonton Untuk terus mengikuti drama ini Sehingga episod akhir Silakan Saya harap Semua akan happy Dengan ending dia Dan Teruskan Orang kata tweet Teruskan sokong kami Dan thank you for watching Mungkin ada Bila ending nanti Mungkin ada yang tak puas hati Mungkin Okey dah cakap bawah Kita tahu dah Mungkin Tetapi Itulah sebenarnya Realiti hidup kita Tak semestinya ending tu Adalah happy ending So Ya Kena tengok Kita tak boleh nak cakap banyak Tak nak spoil Kena Bila Dati cakap macam tu Bila Dati cakap macam tu Terus rasa macam Apa ending kita ni So Mesti penonton pun dah tak sabar-sabar Menantinya esok Apa-apa pun Terima kasih banyak-banyak Kepada Datin Elvina Muhammad Dan juga Nat Zainah Kerana sudi bersama dengan wanita hari ini Dan selamat maju jaya juga Untuk episod malam ini Dan episod esok Episod terakhir Semoga dapat bergandingan lagi Mungkin dengan Farin Ahmad Mungkin dengan Farin Ahmad pulak lepas ni Mungkin dengan Farin Ahmad pulak lepas ni Selamat datang Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Dan dalam bisnes Ataupun perniagaan Keluarga Carrier dan sebagainya Jadi itu yang kita akan bincangkan pada hari ini Bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita Sebarang pendapat Sila tinggalkan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami WHITV3 Kita berehat seketika Kembali lagi selepas ini Aku kan Aku anggap kau ni kawan baik Aku dunia dah kira Rupa-rupanya Belakang aku kau rampas Umi aku Backstep ni adalah Something yang dikhianati Oleh seseorang Untuk kami So This feeling is the worst feeling lah Belakang ni Terjadi Lebih kepada Perhubungan rapat Antara adik-beradik Kawan-kawan Rakan sekerja Jiran tetangga Dan ia bermula dengan dua benda Satu Jengki Dan kemudian Kianat Masyarakat kita ni Macam tu lah Dia Tak perlu hati lah Kan Jengki Masing-masing ada Keinginan dan kerendak yang berbeza Ada orang Nak Nak ke depan Cara dia nak ke depan Ialah dengan Memusnahkan orang lain Ataupun membunuh orang lain Membunuh orang lain Dekat depan kita Sangat-sangat baik Tapi buat belakang Detikan kita dari belakang Halaman kawan-kawan Kita akan makan Banyak lah Dari dalam masa sekolah Supaya dah kerja Biar je lah Dia je tu lah Kalau dia tak boleh Nak berubah Orang masam muka ke depan Lagi better Daripada orang malas Muka ke depan Dah akan dia tembak Kepul Tujuan ni simple je Saya tak berbunuh dengan Promosi dia Saya tak berbunuh dengan Celerin Saya tak berbunuh dengan Cari Saya tak berbunuh dengan Semua Sebab itu Memang Itu hanya Untuk bunuh orang lain Sebab Dia lebih baik Daripada saya Itu je Sebagai orang yang Berumur macam saya Saya dah Terima kasih Saya maafkan Semua orang yang Telah buat saya Jadi Tak menggantikan saya Sudah lagi Jualan pun Merundum Sebab dia Dia nak Lebih daripada kita Jangan buatlah Macam tu Bukannya pada orang Sebab kita Kalau kena pada kita Kita baru tahu Macam mana Kadang-kadang Kita tahu Siapa yang bakal Menikam kita Dari belakang Itu rasanya Yang paling nasib Paling bagus Jangan kita Menikam orang Tikam belakang Dan pesanan terakhir Itu tadi Membuka mata Farin Ahmad Sampai begini Dia nak tengok Dan saya juga Berharap Ini juga membuka Mataan para penonton Terus bersama dengan kita Pasal Kes tikam belakang Siapa-siapa pun boleh Pasal saya Pendapat rasa Bercakap-cakap Yana nak tikam Saya di belakang Jaga-jaga Cik Farin Eh tak ada Kita kawan baik kan Tapi Bercakap tentang Tikam belakang Ataupun pengkhianatan Kita ada beberapa Orang ketamu Yang sudah pun terhubung Di atas talian Elok kami Memkenalkan Ketiga-tiga Tetamu kita Kita bersama Dengan Syahidatul Intan Yang merupakan Perunding motivasi kita Assalamualaikum Puan Syahidatul Ok mungkin Unmutekan Mikrofon anda semua Untuk rekat awal ini Ok kita dah nampak Ketiga-tiganya Dan seterusnya Bersama dengan Rakan Selebeti kita Azza Ilit Assalamualaikum Azza Eh eh Azza Ilit Dan juga bersama dengan Nashrah Zainuddin Seorang usahawan Apa khabar semua Boleh dengarkah Ok kami Tak dengar Dah penonton Tak mendengar suara anda Kerana mungkin Masih lagi Dimutekan Agaknya Mikrofon anda Mungkin boleh Unmutekan Kami pun tak mendengar Ketiga-tiganya Kami tak dengar Sebab kita pun Tak sabar Nak dengar Luahan Perasaan Ok Yana Hari ini Kita ada perunding Motivasi Kita ada Rakan selebriti Kita ada Rakan usahawan Sebab itu kita Katakan tadi Sebenarnya Kadang-kadang Kita tak nak Orang fikir Tikam belakang Tentang kawan Kekanat kawan Rampas Teman wanita Teman lelaki Tetapi di tempat kerja Maupun Kalau kadang-kadang Rakan niaga pun Boleh jadi Orang yang boleh Mengkhianati kita Dan kadang-kadang Bila kita bercakap Tentang perkhianatan Kita tak tahu Siapakah orang Yang di sekeliling kita Yang harus kita percayai Waspada itu Dah memang perlu Adalah Tetapi Adakah kita perlu Berperasangka pula Kepada orang-orang Di sekeliling kita Itu antara Persoalan yang Kita mungkin Boleh rungkaikan Bersama dengan Tetamu kita pada hari ini Sementara kita Masih lagi menunggu Talian dapat Kita capai semula Mungkin Kita juga berkongsi Terlebih dahulu Mengenai Ada di situ Eh dekat situ Okey tak apa Kejap lagi Kita akan kongsikan Mengenai didik TV Tapi Tak jumpa pula Kita nak terlalu Berbicara mengenai Tinggal belakang ni Sebab saya katalah Kadang-kadang situasi itu Juga meninggalkan kita Dalam satu keadaan Yang Memerangkap kita Contoh macam Drama tadi Yang tertulis tadi Ruhila kata Saya tak salah Saya bukan nak rampas Dan kemudian Ada juga Orang lain kata Saya Saya Perasaan Saya tak boleh kawal Berbagai alasan Tetapi inilah Kita nak bincangkan nanti Betul ke Boleh Ataupun tak boleh Tikam belakang Ataupun tidak Okey Tak apa Sambil-sambil itu juga Kami ingin mengambil kesempatan ini Berkongsikan mengenai Didik TV Untuk anak-anak ni Okey Kini pembelajaran Menjadi lebih mudah Dan menarik Dengan Didik TV KPM Program pendidikan maya Yang meliputi Pelbagai mata pelajaran Kukurikulum kebangsaan Pendidikan Melangkau bilik darjah Di mana sahaja Anda berada Dan bila-bila Masa sahaja Okey Dan juga Ikuti Didik TV KPM Setiap hari Dari 7 pagi Hingga 12 malam Lama itu 7 pagi Hingga 12 malam Bermula 17 Februari Di NTV 7 Dan YouTube NTV 7 Malaysia Baik Satu inisiatif yang kira Sangat hebat sebenarnya Yana Didik TV Akan bermula bersiaran Sekali lagi saya ulangi 17 Februari Bermakna anak-anak Dapat boleh Melayari Ataupun menyaksikan Ataupun mendapat ilmu Daripada Didik TV ini Dari jam 7 pagi Hingga 12 malam Betul 8 jam secara total Dan saya kira Ini adalah usaha Yang sangat-sangat baik Dan usaha ini juga Saya kira kita semua Harus mainkan peranan juga Kadang-kadang Ibu bapa juga Boleh monitor Anak-anak anda Di hadapan kaca Televisyen Sebab kadang-kadang Mungkin orang Setengah daripada kita Tak dapat nak Akses internet Wi-Fi tak cukup kuat Dan sebagainya Apatah lagi Peranti yang digunakan pula Tak cukup antara Ahli keluarga Adik-beradik tersebut Jadi dengan adanya Didik TV ini Semua boleh duduk Di hadapan kaca Televisyen Termasuklah ibu dan ayah Yang work from home itu Untuk bersama-sama Belajar dengan Anak-anak kita Dan secara tak langsung Kita juga dapat melihat Bagaimana proses Pembelajaran anak-anak kita Memang Mbak kata saya selalu Saya ulangi Mengenai pendidikan Tentang norma baru ini Bahawa anak-anak Sebenarnya tidak boleh Ditidakkan kerana Ilmu dan pendidikan Adalah hak mereka Jadi masing-masing Harus Mengambil peranan Yang proaktif Untuk terlibat Dalam isu ini Okey Baik Kita kembali Ketalian bersama dengan Syahidatul Intan Perunding motivasi kita Untuk kita mendapatkan Pandangan mengenai topik kita Hari ini tikam belakang ni Ramai yang tak sabar Nak tunggu tikam belakang ni Assalamualaikum Bukan nak menikam belakang lah Tapi nak tahu Berapa topik ni Assalamualaikum Puan Intan boleh dengar ya Ya boleh dengar Waalaikumsalam Okey Masih lagi dengan mood Tahun baru Cina agaknya Berbaju merah hari ni Okey Puan Intan Kalau kita bercakap Tentang tikam belakang ni kan Mungkin Puan boleh mulakan Dengan berkongsi Apa sebenarnya Antara situasi-situasi Yang terjadinya Tikam belakang Ataupun pengkhianatan ni Dia Tikam belakang ni Adalah satu Symptom Untuk situasi yang lain Sebenarnya Dan dia selalunya Bermula daripada Orang yang tak yakin Dengan diri dia sendiri Dan dia pendam Pendam-pendam Perasaan tu Dan bila perasaan tu Dah tak dapat Dipendam lagi Dia akan Melalui apa yang kita panggil Emotional hijack Ataupun dia tidak boleh Mengawal emosi dia lagi Dan dia tidak Tak boleh nak buat apa Jadi dia Memilih untuk Tikam belakang Sebab contoh dia Kalau dia Iri hati Dia berniaga Dan dia iri hati Dengan pesaing dia Dia tak dapat nak fikir Macam mana dia nak Buat sesuatu Supaya peniagaan dia naik Dan sebagainya Tapi dia sangat-sangat Iri hati Bila dah tak boleh Tahan sangat Dia akan memilih Untuk Tikam belakang Sebab dia ingat Kalau dia tikam belakang Katakan pesaing tu Nombor satu Dia akan beri peluang Pada dia Perniagaan dia akan naik Which is Totally salah Sangat-sangat salah Kalau tanya orang Yang berniaga dah lama Mereka akan tahu Memang cara tu Memang tak akan Menjadi Kalau kita tikam belakang Tak adanya akan buka Rezeki kita Lebih luas Orang kata Tak ada keberkatan Di situ memang jelas Kita tahu Benda tu Sememangnya salah Tapi tadi juga Ada perkaitannya Dengan emosi Yang tidak terkawal Tapi macam saya kata tadi Kadang-kadang ada orang Cuba menjustifikasikan Itu adalah hak dia Benda yang dilakukan tu Adalah benda yang Betul Walaupun secara Hakikatnya Teknikalnya Salah Memang ramai orang Jadi apa Apa nasihat Ataupun Bagaimana kita nak tahu Jenis macam ni Okey Kalau macam kita sendiri Berniaga Kita nak Berhati-hati Berwaspada Dengan orang yang Kita kelilingi Kalau macam saya Saya suka lebih Mendengar Bila bergaul Dengan mereka Saya suka mendengar Apa yang diorang Cakap tentang orang lain Sebab itu akan Melambangkan Apa nilai dia Kalau dengan kita Dia boleh hentam Orang lain Belakang kita Dia akan hentam kita Selalunya macam tu Kita kena berhati-hati Dan Selalunya mereka Bila dah Terlalu emosi Dia dah Tak rasional Dia betul-salah tu Dah tak ada Dia akan kata Memanglah Saya patut Hentam dia Sebab dia Sakit ke hati saya ke Dia berlagak sangat ke Kadang-kadang Kita tengok Orang komen Dalam media Orang yang berjaya Dia nak tunjuk rumah dia Kereta dia Dia ada Dia yang Yang Trigger Kita panggil dia Tersentap Tak maul Belakang sangat Itu adalah Tanda-tanda Iri hati Banyak yang dah Dikongsikan oleh Puan Intan kita Dan kita juga bersama Dengan dua orang Tetamu lain Kita di Talian Kita bersama dengan Puan Nashrah Zainuddin Yang merupakan Seorang usahawan Assalamualaikum Puan Nashrah Dan bersama juga Dengan Azza Ilit Ok Assalamualaikum Azza Ok Nampaknya kita masih lagi Tidak boleh mendengar Nashrah dan juga Azza Mungkin Saya silap Azza dan Nashrah Kena mengatakan Iphone Tapi mungkin kita Boleh tanya kembali Kepada Puan Intan Kalau tadi kita bercakap Puan Intan ada cakap Tentang iri hati Dan iri hati ini Saya kira adalah Lumrah manusia Kita sebagai seorang manusia Ada fitrah Untuk rasa iri hati Rasa cemburu Tetapi wajarkah kepada kita Untuk Tikam belakang seseorang Mengkhianati seseorang Sedangkan orang itu Sudahpun memberi Kepercayaannya Kepada kita Kawan baik Rakan karib Itu yang menjadi isu Sekarang ini Bila cakap pasal Tikam belakang ini Ya Puan silakan Lalunya Orang yang Tikam belakang Dia Pemikiran dia Tidak meluas Ataupun dia Masuk berniaga Tetapi minda dia Dia tidak mempercayai Bahawa Rezeki itu sangat luas Sebenarnya Kalau dia Dengan rakan karib dia Buka Perniagaan yang Betul-betul sama pun Kalau ramai pun Pelanggan pergi Dekat rakan karib dia Dia masih Ramai lagi pelanggan Yang dia boleh cari Jadi Jadi kalau kita Tak berniaga Misalnya Kita harus Luaskan pandangan Melihat Rezeki itu Seluas-luasnya Ya ya Memang sangat luas Dan pada hari ini Sebenarnya lagi lah Kalau anda buka kedai Di Tawang Sabah Kalipun Kalau Orang Tawang beli Dekat kedai persaing Anda masih ada Satu malaya Boleh beli Dari kedai anda Online Jadi tak perlu Nak Bertikam-tikam belakang Jadi kita kena fokus Kepada Meningkatkan keyakinan diri Dan juga melihat Berfikiran Lebih terbuka Dan jangan nampak Saya dan persaing saya Saya dan persaing saya Dan kita cuma Membandingkan Perniagaan saya Dan perniagaan kawan saya Lihat seluar-luasnya Baca Blog Lihat perniagaan Yang banyak lagi Perniagaan yang berjaya Banyak yang kita boleh Ambil susu Jadi berbanding Kita melihat Kepada orang lain Lebih baik Kalau kita fokus Kepada perkembangan Diri kita sendiri Kita ucapkan terima kasih Kepada perlindung Motivasi kita pada hari ini Puan Saidatul Intan Kerana bersama Dengan kita Kalau kita cakap Sebenarnya Perniaga ini Perniaga yang dengki orang Dan sebagainya Memang takkan bertahan lama Betul Tak ada keberkatan itu Okey Puan Terima kasih Puan Saidatul Intan Kita terus bersama Dengan Nasrah Zainuddin Sekurang-kurangnya Kali ini Kita membuat Panggilan telefon Kita boleh dah lihat Wajahnya tadi Tapi kita mendengar suaranya Sekarang Assalamualaikum Nasrah Helo Nasrah Masih lagi menanti Nasrah di talian Tetapi saya kira Apa yang telah dikongsikan Puan Intan tadi pun Talian ini masih Berhari-hari jina Kita cuba dapatkan Pasal topik ini cukup menarik Assalamualaikum Azza Kalau Azza masih di talian Boleh dengar Assalamualaikum Alhamdulillah Dengar pun Kakak awas kita Apa khabar Baik Alhamdulillah Yana Dan juga Farin Okey Kak Azza Topik kita hari ini Pasal Tikam belakang Mungkin Azza Elit boleh berkongsi Pernah ataupun tidak Mengalami situasi Di mana Pernah Ditikam belakang Ataupun anda yang menikam Gurau je Saya Saya tak pasti kerana Bagi saya Saya tak pernah kisah pun Orang tikam belakang ke apa Sebab saya pada rezeki Okey Sebab Saya tak pernah ambil tahu pun Bila orang tikam saya 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 macam Bila ada topik yang begini Saya cakap Macam mana saya cakap Saya rasa Macam pernah lalui Tapi saya tak pernah kisah pun Sebab apa Bagi saya Sekiranya Contohlah Dalam Dalam Kita mencari rezeki Sekiranya ada orang yang ingin ke depan Selalunya Kalau sahabat kita sendiri Kita merasakan yang Eh Kenapa dia bersikap macam itu eh Sebab kita At last kita akan tahu And Kalau kita tahu Kawan kita dah buat macam itu Kita secara tak langsung Boleh ambil Sikap You know Keluarlah daripada Toxic Friends Kalau kita bercakap dengan Friends ni Yang akan buat macam itu Tapi Sekiranya Kak Azhar sendiri Tak pernah Bukan tak pernah rasa Pernah Cuma Kak Azhar Ambil pendekatan yang Very simple And I don't give them Memang buat tak tahu je Alam tak lah Whatever lah Saya sering Ada sisak whatever Dalam friendship Dan biar karma Putuskan lah Persahabatan yang macam itu Dan bukan kita yang membalasnya Betul Biar Kita Kita dah tahu Sikap dia macam itu Kita kena hati-hati Bukanlah maksud kita ni Nak putuskan persahabatan Cuma kita ada Kalau dulu Kita share rahsia All together Itu sangat bahaya Sebab Manggi Kak Azhar You kena ada Simpan Macam kata You percaya Dekat kawan you Tetapi you kena simpan Beberapa persen lagi Untuk diri sendiri Ataupun Kena berhati-hati Ya Kak Azhar Ya Saya ni Kalau nak cakap pasal tu Saya seorang yang berhati-hati Okay Sebab Sebab Sampai sekarang ni Saya tak pernah rasa Yang ada orang Berfikat yang Kekan belakang Kepada diri saya Sebab Tak hati-hati Saya tu Dan lagi-lagi Sebabkan Sikap Orang kata Macam Whatever tu Jadi saya Kalau dah tahu Dengar-dengar je Keluar Tengah kiri Ketengah kanan Macam tu And then You kena ada Ada buat Bonding sikit lah Baik-baik Kawan you tu Okay Azhar Terima kasih banyak pandangan Satu sudut pandangan Dari seorang Selebriti Okay baik Dari sudut pandang Seorang usahawan pula Kita bersama dengan Nashrah Kita harap beliau dah berada di talian Dan kita boleh dengarkan suaranya Assalamualaikum Assalamualaikum Dengar tak? Dengar dan boleh lihat pula Sekarang ni Okay Nashrah Mungkin Nashrah boleh kongsikan Dari sudut perniagaan Apabila ditikam belakang Ataupun pengkhianatan ni Pernah ataupun tidak Melaluinya Situasi-situasinya Okay so Basis ini Saya pun sama lah Lebih kurang macam Saat Azhar tadi kan Kita kadang Kita rata Masa-masa tak Selalu sangat Ambil Port sangat lah Tetapi Apa yang Pernah Saya mengalami Adalah Bila mana Kawan sendiri Kawan sendiri Ataupun Kita panggil Kami lah Kita punya kawan Kita percaya Dan kita pernah Membantu Saat dia Susah So Basically Selalunya Orang yang kita Rasa kita Rapat Yang kita Close Selalunya Dalam bisnes Kita bawa Masuk dalam Kompanyi Kita pun tak tahu Apa yang berlaku Ataupun mungkin Dia ada terasa hati Dengan kita So apa Baik-baik Kata-kata yang Dia berkongsi Kepada Mungkin dalam 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 Kompanyi Orang kepercayaan Terima kasih Sekali lagi Kepada Nasrah Zainuddin Seorang usahawan Yang bersama kita Pada hari ini Dan kepada Para tetamu Juga Para penonton Kita mungkin Mohon maaf Di atas Mungkin cabaran Teknikal Kita pada hari ini Tapi sedikit Sebanyak Sekurang-kurangnya Yana Kita dah dapat Beberapa input Yang menarik Yang padat Untuk dijadikan Panduan untuk kita Betul Dan saya Tertarik Untuk berkongsi Sekali lagi Apa yang dikatakan Oleh pakar motivasi Kita pada hari ini Iaitu Puan Intan Beliau berkata Jangan kita melihat Kepada orang lain Tetapi fokus Kepada diri kita sendiri Agar tidak berlakunya Tikan belakang ini Kemudian hari ini Perlu simpan rasa curiga Kita berehat seketika Kembali lagi Selepas ini Masih lagi bersama kami Di Wanita Hari Ini Dan sekarang ini Sudah pun terhubung Di talian Kita bersama Dengan Dato' Azril Mohamad Razi Yang merupakan Pengasas V Asia Cosmetic And Health Care Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Apa khabar Yana Sehat Alhamdulillah Dato' sehat Sehat mula Silakan Dato' Apa yang nak dikongsi Pada hari ini Terima kasih Yana Assalamualaikum Dan salam berjaya Kepada penonton Wajah hari ini Yana saya baru Saja bersiaran Minggu lepas Hari ini saya bersiaran Lagi Dengan penonton Wajah hari ini Yang mana saya nak Kongsikan dengan anda Saya faham Dilema setiap orang Lelaki dan juga wanita Kalau kita dah gunakan Sesuatu set penjaga wajah Susah untuk kita bertukar Kepada set penjaga wajah Tetapi Percayalah Sesuatu yang sangat Istimewa yang mungkin Anda tidak pernah gunakan Set penjaga wajah Dari V-Asia ini Membantu Memberi kesan Yang berganda Kepada kulit anda Bagi anda yang Mungkin risau Kulit pusam Kulit berjerawat Kulit berjeragat Macam-macam Masak kulit lain Anda boleh dapatkan Set penjaga wajah V-Asia ini Yang cukup laris Di pasaran Yang mana kita dah Kehabisan stop Kita mula balik Restock pada minggu ini Yang mana sambutan hebat Keberkesanan Banyak sangat Testimoni-testimoni Yang anda gunakan Kalau sebelum ini Kulit mereka kusam Berjerawat Berjeragat Dah dapat Perubahan yang Ketara sekali Soal penggunaan Dan paling penting Saya nak kongsikan Dengan pelontong Wajah hari ini Yang mana Set perfect wajah V-Asia ini Bebas daripada Bahan terlaram Bukan krim kilo Ataupun krim timbang Daripada Negara-negara seberang Tetapi Ianya adalah Formulasi yang Sangat selamat Diformulasi oleh Pakar kosmetik Dikilangkan Dikilang yang Bertarah GMP Seperti mana anda lihat Visual di kasi TV Yang mana Perhasilannya Sangat meyakinkan Sebab apa Apa yang saya janjikan Dengan pelontong Ialah keberkesanan Dan juga mutu Kualiti produk yang terbaik Anda tak perlu risau Yang mana Empat bahan utama Yang kita gunakan Di dalam set perfect wajah ini Ialah Alfa Arbutin Brightenil P-Terra Dan juga Fruxen yang mana Sangat-sangat baik Untuk merawat Dan juga mencerahkan Kulit wajah kita Yang mana yang ada Masalah kuih kusam Dan guna macam-macam produk Mungkin anda boleh Cumpa set perfect wajah ini Rasai kelainan Seawal penggunaan Dan apa yang sangat Intimewa Seawal 3 hari Kalau kulit yang kusam Anda dapat lihat Lebih berseri Dan kalau ada masalah Jeragat Tumpuk-tumpuk yang gelap Seawal penggunaan Satu minggu pertama Anda dapat lihat Jeragat yang gelap Sudah mula pudar Dan sesuatu yang sangat Menakjubkan Kalau anda ada masalah Kulit yang berjerawat Seawal penggunaan Satu hingga dua hari Anda dapat lihat Jerawat yang besar Sudah mula mengecut Dan anda lihat Sekarang ini Video dekat TV Ini adalah antara Bahan-bahan intipati Yang kita gunakan Rumusan terbaik Di dalam set perfect wajah ini Dan sesuatu yang sangat Smeo Kalau anda lihat sekarang ini Yang mana Rumusan pencerahan White no liposome Yang kita gunakan Dalam set perfect wajah ini Menyerap jauh Ke dalam lapisan kulit Sehingga ke lapisan epidermis Yang mana berwarna biru itu Menyerap jauh Ke dalam lapisan kulit Berbeza dengan Rumusan pencerahan lain Yang hanya bertindak Ke atas permukaan kulit Kadang-kadang Melulupas dan sebagainya Tetapi set perfect wajah ini Menggunakan white no liposome Yang menyerap jauh Ke dalam lapisan kulit Dan anda lihat sekarang ini Harga hanyalah $72 sahaja 4 dalam 1 Ada pearl whitening glaser Special treatment essence Magic skin day cream Dan juga treatment And whitening matte cream Yang mana set ini juga Dijual secara berasingan Yang mana Sebelum ini kita dah Habiskan salt Tetapi sekarang kita dah Mula pasarkan kembali Bagi anda yang nak dapatkan Potongan diskaun istimewa Untuk set perfect white ini Hari ini saya nak kongsikan Dengan anda Anda boleh dapatkan Di jombai.my Hari terakhir Tempena promosi Perayaan Hari Aisina ini Dengan diskaun yang sangat istimewa Set ini $72 Kalau anda boleh Set berasingan pun Sangat jimat Dan saya nak tunjuk Dengan penonton Wantah hari ini Demonstrasi penggunaan Cream siang ini Anda lihat saya sapu Di tangan saya ini Yang mana cream ini Warna putih Tapi sapu saya rasakan Ianya akan bertukar Menjadi warna chocolate Warna asas kulit Dan anda boleh lihat Perbezaan Tangan yang saya sapu Lebih cerah Berbanding dengan tangan Yang saya tak sapu Nampak tak? Sebelah sini Lebih cerah Warna tonanya Dan tidak bercapuk Tidak berminyak Dan meresap Jauh ke dalam Lepisan kulit Itu untuk produk Perfect white Dan seterusnya Saya juga ada Bahukan produk yang kedua Iaitu ini dia Trim white Yang mana dalam tempoh PKP Saya faham Corak pemakanan Yang korang sihat Kita makan berlebih Macam-macam makanan Tak sihat Dan sebagainya Makan makanan manis Berlemak Kemudian menyebabkan Berat badan naik Tak sihat Rasa tak sihat Perut buncit Yang mana Menikuti pembacaan saya Ramai juga di antara kita Yang mengalami masalah Metabolisma yang rendah Hormon tak seimbang Menyebabkan gangguan Metabolisma Kemudian Model intervensi Cara hidup Red Malaysia Yang mana Ramai antara kita Yang tidak mengamalkan Pemakanan sihat Dait yang seimbang Jadi apa kata anda dapatkan Trim white ni Yang mana ada dua placer Coklat Belgium Dan juga Kofi Arabica Yang mana pengambilan Selepas makan Dapat membantu Memberi rasa kenyang Yang berpanjangan 6 hingga 8 jam Yang maksudnya Dapat membantu Menyekat cina makan anda Dalam hal yang sama juga Merencatkan penghasilan Galeria Sangat baik untuk diet Yang seimbang Saya faham Ramai kat luasan Dah cuba macam-macam diet Intermittent fasting Keto diet Dan sebagainya Macam-macam jenis diet Tetapi tidak berhasil Apa kata anda cuba Trim white Coklat Belgium Ataupun Kofi Arabica ni Yang dapat membantu Bertidak sebagai pemangkin Untuk diet yang seimbang Dan juga sihat Itu yang sangat penting Daripada penting Trim white ni Tidak mengandungi Bahan-bahan terlarang Seperti Sibutramin Tanpa Fetamin Selamat untuk anda amalkan Hanya amalkan setiap kali Selepas tarapan pagi Tarapan berat Kalau permulaan boleh dapatkan Separuh cesai Dan harga untuk Trim white ni Hanyalah RM45 sahaja Dan ada 10 cesai Dengan setiap pembelian Anda juga akan mendapat Shaker-shaker semua Dan yang terakhir Saya bawakan ni Perl Skin C++ Ini untuk penjagaan kulit Kulit kusam Kalau kita dah guna luaran Dan guna Perfect White Jangan lupa daripada dalaman Amalkan Perl Skin C++ ni Hanya koyak dan tuang Ke dalam mulut anda Kemang Yang mana Perl Skin C++ ni Sangat tinggi dengan Ramon Gitanion Dan sangat tinggi dengan Ramon Asazantin Yang mana Asazantin ni Bersama dengan 6,000 kali ganda Vitamin C 800 kali ganda Coalzine Computin 40 kali ganda Beta Corotin Dan 500 Kali ganda vitamin E Sangat-sangat baik Untuk kulit yang sehat Kulit yang lebih serah Sampai membantu Menggunakan masak jerawat Dan sebagainya Jangan lupa dapatkan Perl Skin C++ Ada 20 cc Boleh bertahan 20 hari Harga RM38 sahaja Dan yang nak Saya ringkasnya Hari ni untuk kulit Wajah yang cantik Gebu mulut Tanpa celah Tanpa jerawat Tanpa jeragat Untuk pastikan Tak ada masak kulit kusam Jangan lupa dapatkan Set Perfect White RM72 Saya juga boleh beli Saya berlasingan Untuk bentuk dan berat Badan yang lebih ideal Boleh perfection Jangan lupa dapatkan Set White Harga RM45 Dan untuk kulit yang menawan Makanan tambahan vitamin C Yang sangat tinggi Dapatkan Perl Skin C++ Harga RM38 Terima kasih banyak-banyak Dato Azril Di atas perkongsian sebentar tadi Kita akan berehat seketika Kita kembali selepas ini Di Wanita Hari Ini Baik, seperti mana yang dijanjikan Di peringkat awal tadi Kita akan bersama dengan Sarah Suhairi Di talian Untuk bertanyakan mengenai Single terbaru beliau Yang berjudul Mungkin Assalamualaikum Sarah Waalaikumsalam Hai Sarah Hai Sentiasa tersenyum Khabar baik Sarah sihat? Alhamdulillah Sebelum itu Kita nak ucapkan Tahniah kepada Sarah Kerana muzik video Lagu Mungkin ini Sudahpun mencatat Sebanyak 166 ribu Tontonan di YouTube Alhamdulillah Sarah, boleh cerita sikit tak Mungkin ini tentang apa? Pertama sekali Sarah nak ucapkan Ribuan terima kasih Kepada Komposer, lirisis Dan juga Kita punya producer Arif Baran Ibn Rinkarnain Jack Marikan Dan juga Sirhan Yang dah buat Karya yang Sangat-sangat Sedap ni Jadi lagu Mungkin ni Sebenarnya Berkisahkan tentang Satu pasangan Yang mungkin Salah seorang Daripada mereka Dah menyakiti Hati Partner Jadi Kalau boleh Untuk dapat Kalau dapat Diputarkan masa Dia lebih rela Untuk tidak menyakiti Ataupun Dia lebih rela Untuk Rasa sakit Daripada partner Dia Sarah menari Fahrin Ahmad Teringin Tadi dia mencini Di sebelah saya Tapi itu yang menarik Perhatian kita juga Apabila menyaksikan Video klip Sebentar saja tadi Tentang Penggambaran video klip Itu sendiri Inspirasinya Kisahnya Dan juga Cabaran Kita tengok Sarah menari Boleh ceritakan Video klip tersebut Sebenarnya Saya nak Berikan kredit Kepada Muzik Direktur sendiri Amir Johari Sebab Dia yang memberikan Konsep MV Sekeseluruhannya Jadi Saya sebagai Penyanyi Dan Watak Dalam Muzik Video tersebut Hanya menjalankan Tugas saya Sebagai Seorang Penyanyi Tukar jadi Penari Di dalam Dan Sarah Sangat-sangat Happy Dapat Sebenarnya Orang kata Belajar Bagaimana Menari Contemporary Modern Sebab Selalu Orang Menari Menari TikTok Tapi Kali ini Sarah Belajar Satu Benda Baru Walaupun Sarah Tak Menari Contemporary Modern Tapi Yana Tertarik Sebab Semua Mengenali Sarah Sebagai Penyanyi Yang Versatile Yang Boleh Menyanyikan Lagu Korea Dan Saya Perasan Di Video Ada Tulisan Korea Belakang Mungkin 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 Juga Adakah Lagu Mungkin Dalam Versi Korea Juga Ada Wow Saya Tak Sangka Editor Dan Juga Sar Punya Letak Mungkin Kalau Kalau Korean Maksud Dia Amado Dia Kiranya Translasyon Malay Mungkin Itu Kepada Korean Mungkin Kalau Ada Kanel Nak Buat Reaksin Terhadap Lagu Jadi Mungkin Mungkin Maksud Dalam Korean Mungkin 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 Pendekatan Pemasaran Yang Bagus Untuk Lagu Mungkin Dari Sarah Mungkin Mungkin Sarah Boleh Kauhsikan Bersama Kita Semua Tentang Harapan Sarah Untuk Lagu Terbaru Anda Mungkin Untuk Lagu Mungkin Disebabkan Sarah Mungkin Setahun Lebih Tak ada Single Solo Sebab Sekolah Sarah Keluarkan Lagu Duit Dua lagu Duit Bersama Arif Baran Dan Abang Afroza Yang Menjadi Vokalis Drama Band Jadi Kali ini Sarah Hadiahkan Lagu Mungkin Kepada Peminat Sarah Di luar Sana Yang Mungkin Dah Lama Tunggu Sarah Single Mungkin Ini Sarah Harap Kauhsikan Karya Sarah Dan Saya Hadiah Sebab Saya Salah Peminat Sarah Saya Peminat Juga Sarah Terima kasih Banyak Dan Kepada Penonton Kalau Nak Mendengarkan Lagu Mungkin Di mana Sarah Sedikit Lagu Mungkin Sarah Dah keluar Dekat Semua Digital Platform Pada Lima Hari Bulan Lalu Dan Video 8 Hari Bulan Jadi Saya Ucapkan Terima Kepada Yang Sudi Mendengar Yang Belum Mendengar Boleh Dengar Dekat Semua Digital Dekat Apple Music Spotify Jokes Dan Banyak Lagi Terima 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 Selamat Berjaya Kepada Anda Dan Juga Lagi Mungkin Assalamualaikum Selamat Sarah Selamat 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 Tetapi Dalam Berkawan Bergaul Ini Selalu Dipesan Ibu Yana Berhati-hati Dan Berwaspada Bukan Berprasangka Tetapi Kita Perlu Reservkan Sedikit Untuk Diri Kita Kerana Kemudian Hari Kalau Sesuatu Terjadi Tak Kita Sudah Jatuh Terduduk Pula Begitulah Kalau Farin Pula Pernah Kena Tikam Belakang Saya Tikam Depan Pernah Tak Tikam Belakang Tikam Depan Tak Kisah Tapi Itulah Kehidupan Sebenarnya Tapi Apa yang Pasti Setiap Apa yang Berlaku Setiap Apa Perkongsian Kami Ini Adalah Sesuatu Yang Ingin Mematangkan Anda Semua Terutamanya Anak-anak Muda Seperti Yana Saya Mungkin Tak Pernah Lakut Kena Tikam Belakang Tapi Kena Kecam Itu Banyak Itu Kita Kena Simpan Rasa Curiga Tetapi Terus Tanamkan Rasa Positif Dalam Hidup Dan Juga Diri Kita Baik Yana Selesai Untuk Hari Ini Dan Esok Kami Akan Kembali Pada Hari Selasa Seperti Biasa Yana Kita Ada Masak Masak Esok Kita Masak Lada Hitam Maknanya Masakan Yang Ada Lada Hitam Di Dalam Jadi Kepada Anda Siapkan Pen Dan Kertas Anda Sebab Esok Ini Banyak Perkongsian Berkenaan Makanan Yang Berasaskan Ataupun Yang Menggunakan Lada Hitam Mungkin Saya Nak Tambah Satu Lagi Kalau Tak Ada Pen Dan Kertas Terus Bersama Kami Di Youtube TV3 Dan Cari Wanita Hari Ini Banyak Masakan Banyak Perkongsian Menarik Kami Terus Kongsikan Bersama Dengan Anda Baik Kita Terus Selesai Pada Hari Ini Kita Ucapkan Kepada Anda Untuk Terus Ceria Dan Kembali Bersamakan Kami Lagi Pada Hari Esok Kami Tinggalkan Anda Dengan Lagu Mungkin Dari Sarah Suhairi Assalamualaikum Bye Jaga Diri Terus Menapa Ini Yang Terjadi Sakitnya Jiwaku Merontas Sebaru Hati Merindukan Sebaru Lagi Mencoba Terima Hakikat Mungkin Ini Juga Memasanya Di Atas Sekala Sambil Lewat Ku Andai Luka Yang Mampu Memutarkan Detik Bahagia Tidak Mahu Ku Kenal Cara Yang Lebih Mudah Dari Itu Terima Tidak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.